Nggak lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Pencet tombol melew Iya oke teman-teman, selamat malam Saya baru pulang kerja, mandi Terus ya makan, sholat lah gitu lah Pagi itu baru sampai Oh iya, jadi gini Kemarin, kemarin itu saya lagi kerja Ditelepon sama, bukan ditelepon sih Dikirimin message sama teman Namanya Bang Dhani Hesa Bang Dhani Hesa tinggalnya di Shizoka juga sama Tapi saya lupa di mana dia, daerahnya Di Fujieda atau di mana lah Ya Bang Dhani, terima kasih sama istri Katanya istrinya nonton ini Lagi nonton insert di Trans7 Dan dia ngasih kabar saya Bang Kiki, katanya Bang Kiki masuk TV Masuk TV, apa? Saya bingung kan Akhirnya saya lihat TV apa? Ternyata dikirimin videonya sama dia Dan beginilah videonya Video saya selalu dicuri orang Tapi gak apa-apa sih Dicuri tapi dalam tanda kutip Positif kalau buat saya ya Karena ya itung-itung promosi gratis lah Dari TV Waktu itu video saya dicuri Yang Gikrokan Yang Gikrokan dicuri juga Sama insert juga Tapi gak apa-apa sih Ya itung-itung promosi lah Oke teman-teman Juga yang kedua ini Yang lagi makan soto Lagi makan soto di Tokyo Di tempat teman saya Mbak Wiwi Mungkin teman-teman udah tau Makan soto betawi Dan disitulah Video saya diambil Tapi gak apa-apa Terima kasih Trans7 Mungkin promosinya Lebih banyak lagi Gak apa-apa lah Siapan juga saya Gak terkenal juga kok Oke beginilah videonya Kita lihat Check it out Asalnya yaitu Jepang Yup Di Chio dan Tokyo Terdapat sebuah kedai Yang menyajikan makanan khas Indonesia Yaitu soto betawi Akun twitter dengan nama Adhoutodrespo Menampilkan sebuah cuitan Yang berisi tulisan singkat tentang Soto betawi Miyamoto Lengkap dengan fotonya Di antara banyaknya komentar rasa kagum Lantaran makanan Indonesia dijual Di negara Sakura Ada pula warganya Yang salah fokus dengan foto menu Yang menampilkan beberapa pilihan soto betawi Ternyata Yang menjadi fokus warganya Adalah harga yang tertera pada menu tersebut Harga satu porsi soto betawi Dibanderol mulai dari 850 yen Hingga 1200 yen Jika dirupiahkan Maka harganya mencapai sekitar 112.000 Hingga 150.000 rupiah Emang sih harganya emang cukup lumayan mahal Dikarenakan Dikarenakan Apa Bumbu-bumbunya itu Kita tuh mahal Di apa Di Jepang itu mahal-mahal Kalau yang Kayak cabenya Bawang merah Bawang putih Itu bawang putih sih Disini banyak Tapi bawang merah itu yang agak langka Itu mahal disini Apa-apa mahal disini Jadinya harganya segitu ya Untuk orang kita yang di Jepang sih Sebetulnya normal-normal aja Emang sih Cukup mahal emang Dengan harga segitu Tapi ya Daripada Makannya juga pun Tidak tiap hari juga kok Paling sebulan sekali Atau lebih lah Kalau saya kan lagi Mampir ke Tokyo Jadi Sekalian saja Gitu 112.350.000 rupiah Maka wajar saja Jika banyak warganet yang menilai Harga tersebut cukup pahal Jika dibandingkan dengan harga Soto Betawi yang dijual Di tanah air Rupanya sudah ada beberapa warga Indonesia Tuh Ada saya tuh Dukulai Tendak berkuah Tendak berkuah Tersebut Lantas Bagaimana penampilan Dan rasa Soto Betawi Yang foto ini Malen juga sih Emang sih menunya mantap bagus Ini agak mahal Ada orang Betawi Lagi malah Soto Di Jepang My God tarik man ya oke teman-teman begitulah kira-kira videonya yang saya dapet cuman segitu aja karena enggak tahu sih ada ada lagi penggadi di tas tas 7 insert apa insert live kalau nggak salah jadi teman-teman kalau ada yang melihat lagi linknya tolong kasih tahu saya saya coba cari tapi belum ketemu tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih Oke gitu aja teman-teman cacau terima kasih